Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Danib. Di sini sudah MT2 berakhir dan memasuki MT3 musim kemarau di Kabupaten Temak. Biasanya kita menanam kacang hijau. Pada pagi yang indah ini, yang cerah, kita akan melihat bagaimana cara menanam. Menanam apa menyebar ya, itu ada bapaknya itu, dia menyebar kacang hijau. Jadi setelah panen, ini kacang hijau direndam dan disebar. Nanti saya buatkan video kalau sudah tumbuh ya. Kita lihat dulu saja cara menyebarnya bagaimana. Ini saya tidak turun ya, kita lihat dari sini saja. Nah, apakah kelihatan? Itu ada biji kacang hijau, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, itu bapaknya itu. Nanti kalau dia berjalan ke sini, kita tanya ya. Kondisi tanahnya macak-macak, ini sudah tidak macak-macak, tapi masih basah ya. Kemarin, habis dipanen dengan manual, ini tidak menggunakan kombin. Nanti kalau menggunakan kombin, seperti ini. Nah, kita tunggu dulu, airnya surut. Kalau yang di sini itu tidak dipakai kombin. Nah, itu bapaknya sudah hampir selesai. Belum kembali ke sini, kita lihat di karung ini apakah memang kacang hijau yang nanti akan disebarkan. Tuh, benar sekali itu. Ini kacang hijau. Oh, ternyata tidak direndam. Ini kacang hijau-nya. Yang hijau lokal ini. Ternyata tidak direndam. Kita lihat sambil kita tanya-tanya nanti ya. Terima kasih. ini aku apa yang ini 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 it bos ini batun masih Masih esensial Diperlukan Yang ini belum Belum dikasih Ini mas Ini ngali Nanam atau nyebar Oh nyebar Nyebar kacang hijau Lokal nge ketinggalan nge Ini ngali Misalnya biasanya kan ditaju Disebar Tapi mbak itu dikombin Nah dikombin Kesulitan Kacangnya lokal nge Kacangnya lokal nge Ini ngali Mbak itu kacang Ini dihanum vima ya Vima Mbak itu direndam nge Sakit nge Biasanya nak Masih sudah di Oh ngetan Mergoteles nge Biasanya sak durungi panen Disebar Kayaman kan Sedukul mas Nge Terus Binjing didedet mas Nge 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 Panas Nge 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 Nah seperti itu Cara Menyebar Menyebar Bicara Menyebar Ini kalau dipakai manual dengan tajuh itu menghabiskan B yang cukup banyak. Karena satu kita harus ditaju dulu, kedua ada yang memasukkan ke lubangnya. Nanti kalau saya ketemu yang ditaju pakai traktor, kita buatkan video, kali ini kita buat yang disebar pakai tangan, hebat kan? Ya semoga nanti tumbuh. Ini saya berada di desa Kebun Agung, Kejamatan Kebun Agung, Kabupaten Temak. Nanti mungkin 10 hari lagi kita akan ke sini lagi, kita video apakah tumbuh atau tidak? Atau malah ada hujan enggak ya? 5 hari lagi mau di dejet, dejet diambilin padinya, jeraminya, macetnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!